Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Dendi Hardianto Buat kalian yang baru gabung di Youtube channel gue Channel ini akan membahas tentang 3 hal tidaknya Dekat dengan business, digital skill, dan self development Buat teman-teman yang hari ini bergabung Yang baru bergabung, yang baru lihat video gue Khususnya di video ini Tolong untuk support gue dengan cara men-subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk kuncikan tombol lonceng Agar setiap buah isi konten, upload konten, teman-teman dapat notif Dan supaya gue lebih semangat buat upload konten Semua hal yang gue sampaikan di channel ini adalah hal-hal yang gue pelajari Dan sedikit banyak gue alami, gue rasakan berdasarkan pengalaman hidup gue Dalam membangun 3 hal Yaitu membangun bisnis, yang juga membangun skill-skill yang dibutuhkan di era digital Dan yang ketiga adalah membangun pribadi yang berkarakter Of course, gue bukan orang yang sempurna, gue juga masih belajar Tetapi setidaknya apa yang gue pahami dan apa yang gue alami Gue coba sebatkan ke rekan-rekan netizen yang sekarang masuk channel Youtube gue Agar apa? Agar apa yang gue pelajari ini benar-benar dapat menjadi amal jariah Dalam hisam kita kenal amal jariah, ilmu bermanfaat Yang nantinya teman-teman ketika diamalkan ya paling enggak ada pahala buat gue Yang insya Allah akan membantu gue nanti di akhirat ketika gue dihisam Oke, di video kali ini gue akan membahas topik tentang sales development Sebuah topik yang sangat segar ya Karena bicara tentang sales development kan bicara tentang pengembangan diri Gue bicara soal how to build character gitu ya Nah, gue mengambil sebuah topik yang masih berkaitan dengan video gue sebelumnya Tentang konsep dikotomi kendali Khususnya yang judulnya how to manage your stress Ya bagaimana cara lo mengatasi stress Dan beberapa hari yang lalu gue dapat chattingnya via WA Tentang teman gue Yang dia itu konsul ke gue gitu ya Bukan konsul ya, tanya-tanya lah ya Tentang apa yang dia alami Jadi ini orang tuh baru kerja di satu tempat Kemudian ada banyak kondisi-kondisi yang dia tidak tukai Dimana dia belum punya teman disana Tapi ada banyak orang yang membuat dia resah Dimana orang ini menurut dia berperan Kok gitu aja nambak gitu ya Kok gitu aja marah dan sebagainya Dia merasa bahwa kok gue diginiin amat gitu Nah pertanyaan jawaban gue untuk hal-hal tersebut adalah Sebagaimana yang gue sampaikan di video sebelumnya Ya bahwa itu adalah sesuatu yang gak bisa lo kendalikan Ya ingat ya di video gue sebelumnya Gue yang jelasin tentang dikotomi kendali Ada hal yang bisa lo kendalikan Ada hal yang gak bisa lo kendalikan Fokus aja pada hal yang bisa lo kendalikan Dan abaikan sesuatu yang gak bisa lo kendalikan Poinnya adalah segala hasil, segala risau Yang terjadi dalam hidup kalian Itu gak bisa dikendalikan Ya bahkan kalian berikian sebagus apapun Ya teman-teman sudah menjalankan sesuai loh Tapi ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan Ya memang itu gak bisa lo kendalikan Dan abaikan saja Dan ambil saja hikmahnya bahwa ternyata Bisa saja ada sesuatu yang kemudian Ingin diajarkan kepada kita Tentang hal lain yang mungkin gak tercaptur di pikiran kita Atau di akal tehat kita Contohnya kayak teman gue yang kemudian gue bilang Ya lu cek aja bro Bisa jadi ada Ada something special yang ingin dihadirkan Dalam kehidupan lo ketika lo menghadapi hal-hal tersebut Gitu ya Bisa jadi Allah sedang berarti kesabaran lo Bisa jadi Apa namanya Allah sedang mengajarkan lo tentang sebuah hikmah Tentang apa namanya Tentang bagaimana caranya pekat terhadap orang lain Dan sebagainya Gitu Ya jadi Hal-hal yang kayak kita memang gak usah diurusin ya Karena kita gak pernah bisa mengendalikan pikiran orang Yang bisa kita kenalikan adalah pikiran kita sendiri Jadi ketika pikiran orang berkonotasi negatif terhadap diri kita Maka diri kita gak boleh membalasnya dengan hal negatif juga Kendalikanlah diri kita untuk kita berpikir positif Untuk kita bergawa Terima saja apa yang mereka ocehkan Dan jadilah pribadi memang karakternya ya Sesuai dengan karakter kalian Yang tentunya dengan habit-habit atau attitude yang baik Jangan sampai ketika teman-teman mendapatkan respon negatif Teman-teman balas dengan respon yang sama negatifnya Sehingga apa? Sehingga ada percekcokan Yang tidak ada batasnya, tidak ada habisnya Sehingga ADN apa? ADN teman-teman akan memutuskan silaturahim Teman-teman akan menjadi pribadi yang akan stress terusnya dan sebagainya Gitu ya Jadi apapun yang terjadi Gue harap kalian tetap fokus saja Dengan apa yang bisa dikendalikan Jangan fokus pada suatu yang gak bisa dikendalikan Karena itu akan membuang-buang waktu Dan akan membuat hidup kalian hanya penuh dengan kestresan Tidak fokus pada tujuan Tidak fokus pada impian yang ingin dikejar Dan tidak fokus pada hal-hal yang sebenarnya ajen untuk teman-teman kerjakan Bisa jadi ketika teman-teman memikirkan hal tersebut Teman-teman menjadi gak fokus buat kerja Tidak fokus buat kuliah dan sebagainya Itu saja teman-teman semua Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena dengan mensubscribe Itu artinya lo mensupport gue Berlalu update konten Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol lonceng Agar tiap video yang gue upload Teman-teman nanti notifikasi Dan langsung update video terbaru gue Oke terima kasih teman-teman semua Sampai jumpa Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah